Hai selamat datang di podcast suara pelajar jirsa saya Sanya Putri Ramadhani atau yang bisa kalian kelas bagiannya akan mendampingi podcast kali ini dan saya ditemani oleh dua narasumber yang bernama saya Nindya Widya Wardhani saya Adi Kamu juga akan memulai podcast kali ini dalam podcast kali ini kami akan membahas dua sistem yaitu sistem keterabatan patrilineal dan matrilineal nih apa yang mau ketahui tentang bedanya sistem patrilineal dan patrilineal sistem patrilineal meraca anggota keterabatannya melalui garis keturunan ayah sedangkan sistem matrilineal meraca anggota keterabatannya melalui garis keturunan ibu di Indonesia ada nggak ya yang menggunakan sistem tersebut ada yaitu di Batak Sumatera Tara Bali Ambel Maluku Asmat dan Dhani Papua sedangkan yang memakai sistem matrilineal yaitu di Minangkabau dan Semandu sedangkan jika di luar negeri tetap ada nggak ya yang menggunakan apa sistem itu ada dong di musuh tinggok diokok di Bikostalika umat jakenya Navajo Amerika Serikat nah bisa kamu sebutin artis atau nggak tokoh yang menggunakan penggunaan nama berdasarkan sistem patrilineal patrilineal Oke jadi ada Andiro Cainago Solera Cainago dan Hardiman Koto Terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang udah aku kasih ke kalian Nah dari kesimpulannya itu apakah kalian setuju jika setiap anak menggunakan sistem patrilineal dan patrilineal dan penggunaan nama setuju kenapa karena dapat mewariskan nama keluarga dan dapat merestalkan hidup daya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton